Sejumlah partai politik mulai mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Pendaftaran berlangsung meriah karena beberapa partai politik hadir dengan membawa rombongan serta diwarnai berbagai aksi. Seperti apa kemeriahan pendaftaran peserta pemilu 2024 ini? Rombongan DPP-PDIP menjadi partai politik pertama yang hadir di gedung KPU dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristianto. Ia ditemani oleh sejumlah pengurus DPP-PDIP lainnya seperti Ketua DPP Partai Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, Wakil Sekjen Bidang Internal Utut Adianto, dan Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan Arief Wibowo. Rombongan DPP-PDIP ini tiba di gedung KPU pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya melakukan long march dari kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain jajaran petinggi DPP-PDIP, long march tersebut terdiri dari 11 orang pembawa pataka burung keruda bendera merah putih dan 10 orang satgas pembawa bendera partai. Ada juga 20 orang peserta long march dari jajaran redmi dan artis nusantara. Long march tersebut juga diikuti oleh 50 orang pemain angklung, 34 orang peraga pakaian adat dari seluruh provinsi di Indonesia, dan 45 orang persatuan istri anggota DPR RI, fraksi PDIP. Sementara itu barisan paling belakang long march adalah 30 orang pemain marching band. Long march tersebut dinamai parade budaya. Di samping itu, Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto, meminta maaf terkait adanya long march tersebut. Hal itu antara long march mengganggu arus lalu lintas yang padat di hari Senin sehingga membuat kemaketan. Meski begitu, Hasto menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan DPP-PDIP untuk menunjukkan semangat nasional, patriotisme, dan semangat Indonesia yang berkepribadian dalam berkebudayaan. Terima kasih telah menonton!